Sudah masuk tiga besar saldiah. Tinggal selangkah lagi, yang mudah-mudahan bisa juara, tapi saya dengan informasi ini persaingan dengan Kabupaten Perahu. Ya ini karena yang dilakukan teman-teman PND dan juga teman-teman kecamatan, terkhusus kepala desa, untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan desa selama ini dinilai baik oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, yang mudah-mudahan kita sama-sama berdoa untuk ini menjadi spirit kita, motivasi kita di dalam pelaksanaan, khususnya teman-teman di Kabupaten, melakukan pembinaan kepada teman-teman di pemerintahan desa. Ya baik, sesuai dengan materi, kayanya paling berat, kayanya intinya nih Pak ya, ya membangun profesionalitas aparatur desa. Ini kalau saya lihat sudah profesional, pedasi semua, tinggal sikapnya saja lagi nanti. Sudah profesional. Nah ini memang yang menjadi bekal sebenarnya, sebagai atribut kita dalam melakukan ginerja. Tentu harus dengan sikap profesional. Nah ini mungkin saya bisa jelaskan sedikit, ini karena waktu hanya 15 menit saja. Mungkin perlu saya jelaskan, karena profesional aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa itu secara umum ada dua pemilangan. Ada yang struktural, ada yang non-struktural. Di dalam aparatur pemerintahan desa ini terdiri dari pemerintah desa. Pemerintahan desa ini, kepala desa dan perangkat desa. Kemudian yang di luar struktural atau non-struktural, ini adalah teman-teman staf desa, operator, kemudian petugas-petugas kebersihan misalnya. Nah itu merupakan aparatur. Kalau kita dipegawai itu ASN. Kemudian ada pejabat strukturalnya. Nah jadi aparatur desa ini, semua yang menyelegarakan pemerintahan desa, terdiri dari kepala desa dengan perangkat, dan seluruh yang sederhananya stafnya lah. Di situ ada operator tadi, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan sebagainya. Yang sumber penggadiannya atau penghasilannya di APGT desa. Nah jadi aparatur desa ini bukan hanya kepala desa. Jadi yang perlu kita bangun adalah secara keseluruhan aparatur pemerintahan desa. Kepala desanya, perangkat desanya, kemudian staf yang ada. Nah jadi yang profesional jangan hanya kepala desanya. Sementara yang pendukungnya atau perangkat desa tidak profesional, nah ini tidak bisa berjalan apa yang diharapkan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah oleh karena itu, pada kesempatan berikutnya, untuk kali ini kebetulan kepala desa yang hadir, nah kami mengharapkan program-program di PNB, kita di kabupaten, untuk juga melaksanakan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa. Ya termasuk staf, ya operator, dan sebagainya. Kalau mau kita semua bergerak, melakukan kinerja secara profesional, tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh kepala desa. Nah perlu saya jelaskan terkait dengan materi ini, profesional aparatur pemerintahan desa itu bukan lawannya ya, ya kalau lawannya sederhana profesional, tidak profesional. Tapi setengah di bawahnya, sering kita dengar amatir gitu ya. Jangan sampai di dalam melakukan pelayanan kita kepada masyarakat, kita dikatakan, wah aparatur pemerintahan desa, amatiran ngurus pemerintahan desa kita. Nah tapi yang kita harapkan pada kesempatan ini adalah sikap profesional aparatur pemerintahan desa. Secara keseluruhan di dalamnya kepala desa, perangkat desa, staf. Harus profesional semua. Ini yang diharapkan ke depan dalam rangka governance atau pemerintahan yang baik. Pengelolaan terkait dengan pemerintahan di desa. Nah oleh karena itu, sangat tepat pada saat ini kita melakukan peningkatan kapasitas dalam rangka menuju profesional itu. Karena tanpa ada peningkatan kemampuan, pengetahuan, kita tidak bisa melakukan tugas-tugas kita secara profesional. Ya sebenarnya sederhana saja terkait dengan teman-teman aparatur pemerintahan desa. Nah mungkin saya nyampaikannya perlu dipahami. Kalau saya bilang pemerintah, itu berarti pemerintah pusat. Kalau saya bilang pemerintah daerah, itu bisa provinsi kompaten. Tapi kalau saya bilang pemerintah desa, ya begitu juga aparatur pemerintahan desa berarti di lingkung desa. Nah jadi dalam bekal kita yang harus kita siapkan untuk menjadi aparatur yang profesional, meningkatkan kemampuan kita. Tapi sebelum meningkatkan kemampuan, kita perlu merubah paradigma kita. Pandangan pola pikir kita yang berpengaruh kepada sikap dan ikat laku kita. Sehingga kita orientasi yang ke depan bisa profesional. Karena dari perubahan paradigma ini, pola pikir kita, pola pandang kita berubah, maka sikap kita dalam sebagai aparatur pemerintahan desa, ini juga dapat memahami, menguasai, memperkuat pengharuan kita dalam rangka melaksanakan tugas-tugas keprofesial kita. Selanggo aparatur pemerintahan desa. Atau ya setelah kita kerjanya profesional jadinya gitu. Nah kita harus sumpah paradigma ini, jangan masih seperti dulu, Nah seperti sekarang ini luar biasa pakai DASI ini selama saya di BND tidak pernah pelatihan pasalnya pakai DASI. Sekarang sudah berubah paradigma-nya. Nah ini kita anggapkan, ya DASI ini nanti menjadi atribut kita ilmuwan nanti sebagai, dapat merubah sikap kita juga seperti sekarang ini. Nah oleh karena itu, tugas dalam rangka membangun profesional ini, sebenarnya ini tugas-tugas kami di pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, untuk menyiapkan teman-teman aparatur pemerintahan desa, supaya profesional misalnya melakukan pelatihan ini, mensosialisasikan aturan atau membuat aturan-aturan, sehingga kepala desa, saya sebutkan kepala desa kebetulan yang ada di sini kepala desa, kalau mau saya sebutkan umum, artinya aparatur pemerintahan desa ini dapat bekerja secara profesional. Begitu juga dukungan anggaran serana-perasarana, nah sehingga teman-teman kepala desa, dan seluruh aparatur pemerintahan desa, ini dapat menjadi profesional. Ini yang diharapkan, tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, tujuannya dalam rangka menuju profesional, seperti juga oleh Pak Kepala Balai, tadi menyampaikan, disambutan Pak Bupati juga, kita diminta untuk berbuat atau melakukan kegiatan atau berkelinirnya secara profesional. Ya jangan sampai seperti saya sampai di awal, saya pakaikan di awal tadi, ya kita nanti dikatakan masyarakat bahwa pemerintahan desa kita, mengurus kita ini amatiran, atau tidak profesional. Ini jangan sampai. Nah, dalam laksanakan ini, perlu kita pahami, sehingga kita bisa menjadi profesional ini, perlu kita pahami tugas kita, salah satu Kepala Desa. Ini saya bicara Kepala Desa karena yang hadir Kepala Desa ya, sebagai aparatur pemerintahan desa. Nah, tugas Kepala Desa, enggak banyak, ada empat aja. Ada yang tahu gak tugas Kepala Desa? Empat aja itu. Jadi tugas Kepala Desa ini, sebagai penyelengkaran pemerintahan desa, kemudian pelaksanaan pembangunan, kemudian terkait dengan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Empat aja. Cuma empat ini. Empat aja. Dalam melaksanakan tugas itu, kita harus tahu, untuk berbuat profesional itu, kita harus, apa yang harus kita lakukan? Tugas apa yang harus kita lakukan? Empat itu. Untuk melaksanakan tugas itu, kita diberi wewenang, kita diberi hak, kita diberi kewajiban, dan ada larangan. Nah, itu kuncinya. Makanya kita sebagai Kepala Desa, ini saya fokus ke Kepala Desa saja ya, kita harus memahami tugas itu. Kemudian mengetahui, apa kewenangan kita, apa kewajiban kita, apa termasuk hak kita, begitu juga larangan. Nah, itu bekal kita. Jadi, kita untuk menjadi profesor dan itu, harus tahu apa yang kita kerjakan. Tidak. bisa kita profesional, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk melakukannya itu, kita harus punya pengetahuan, bisa memahami apa yang kita kerjakan. Kalau tidak kita pahami, ya, tidak ada kemampuan itu, apalagi memuasainya, ya, sikap profesional, kita menyesuaikan paradigma baru, dalam rangka pengelolaan. Saya mungkin tidak sempurna terkait dengan tata kelola pemerintahan desa ini, karena waktu itu juga mepet, dan saya pikir ada secara khusus juga oleh Kepala Balai, menyampaikan terkait dengan tata kelola pemerintahan, perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Mungkin materinya nanti masuk ke sana, tapi dapat saya sampaikan, eh, gambaran-gambaran sedikit. Nah, paradigma inilah. Mungkin kita semua, kalau masih paradigma yang lama, artinya, pemerintahan biasa-biasa saja, bukan yang diharapkan, pemerintahannya baik. Kalau biasa-biasa saja, wah, sangat rugi. Terutama Kepala Besa yang sudah 2 priode, yang 3 priode, kalau biasa-biasa saja, kita harapkan luar biasa. Untuk jadi luar biasa, harus profesional. Kalau tidak profesional, kesannya saja itu. Iya. Kalau biasa-biasa saja ya, priode pertama begitu saja, priode kedua begitu saja, priode ketiga tidak profesional. Kita lakukan, saya pikir hasilnya biasa saja. Kita ini yang baik, bahkan yang terbaik, karena ada kompetisi, ada persaingan nanti di dalam hal yang profesional. Profesionalitas para kum ini, ada persaingan, ada daya saingan, ada desa. Kita merasa kita sudah melakukan profesional, eh, profesional sudah. Sudah berjalan lagi. Ternyata orang lebih profesional lagi. Ya, bukan berarti saya mencintai teman-teman yang sementara mungkin baru ke para desa. Nah, di kesempatan inilah meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi aparatur yang profesional. Saya yakin ke para desa yang baru, apalagi muda-muda, ini bisa cepat menyesuaikan terkait dengan profesional dan melaksanakan tata perolah peneritaan desa. Nah, kuncinya yang merubah pola pikir kita, pandangan kita, terkait dengan tata kelola peneritaan desa. Ya, kalau saya pada kesempatan ini, kita masih pola pikir lama, ya, cobalah kita pelan-pelan merubah. Kalau bisa saya ini untuk anu aja ya, untuk sambil mengingat-ingat masa lalu kita, dulu pola pikir kita, kita disuruh bikin gunung, itu otomatis angka tiga yang angka tiga berbah. Kalau disuruh bikin bebek, itu angka dua mulainya. Itu aja. Dalam pikiran kita, seperti itu. Mungkin kalau kita disuruh menggantar masih gunung, ya mungkin masih gunung tiga berbah. Ya, palingan ada angka nol, jadi mat harinya. Ya, begitu juga bebek angka dua, masih, itu masih. Nah, coba kita ubah paradigma ini, apa yang mau dilukis, kalau saya bilang, coba bikin gunung, mungkin bisa digambarkan gunung di wilayah kita. Ya, kalau di luar, dia gambar gunung Pogal, dengan sungai, misalnya, jalan, dan sebagainya. Sehingga kita bisa memahami terkait dengan kondisi di desa kita masing-masing. jangan kita menggambar atau pemikiran kita kepada desa lain. Ya, suku kepada desa lain. Anda ada yang kita gambarkan di mana, saya tahu di mana. Anda paham. Jadi, jangan sampai. Maksud saya, apa yang kita lakukan ini, ya kita sesuaikan dengan kondisi desa kita, apa yang ingin kita capai, ya dalam gambaran itu, oh, gunung di sini, jalan di sini, oh, di sini daerah pertanian, oh, di sini daerah pertanian, perkantoran, misalnya. Nah, itu ada gambaran kita. Saya pikir, teman-teman, kalau saya sampaikan seperti ini, ini sudah bisa bergampayan kita ke desa kita, apa yang kita lakukan, apalagi kepada desa baru di Lantik, nampau ke depan, ya, karena sudah bikin RPGD, sudah bikin semua ya. Kalau kan masih ada yang belum bikin? Ada. Masih berproses, ada. Nah, itu karena paling lambat, kalau tidak salah, nampuran setelah dilantik, Kepala Desa sudah harus membuat RPGD, kalau tidak ada yang buat, buat ketinggalan itu. Iya, susah menyelesaikan untuk menjadi profesional. Nah, tapi pelan-pelan, kalau pun ada, dalam masa penyelesaian, yang sudah diselesaikan, karena itu menjadi pedoman kita selama 6 tahun, nanti yang dijabarkan di RKPD setiap tahunnya. Kalau tidak ada itu, kita tidak bisa melakukan perjalanan selama 6 tahun. Nah, kemudian, untuk menjadi proporsionalitas, nah, ini tujuan utamanya terkait dengan peningkatan pelayanan, kesejahteraan masyarakat. Kalau kita proporsional, kita akan melakukan petak kepala pemerintahan desa yang baik, dengan harapan peningkatan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat kita bisa kita capai. Masih ya, Pak, ya? Ya. Ya. Nah, kemudian, di dalam membangun aparatur ini, ini harus sama-sama. Seperti saya sampaikan, kita hanya kepala desa, kita bisa aparatur pemerintahan desa yang lainnya, ini segera menyesuaikan. Ini tugas-tugas kepala desa yang mengkoordinir, yang memfasilitasi teman-teman, agar menjadi profesional juga. Kalau tidak didukung oleh sikap yang profesional, teman-teman aparatur desa, nah ini akan susah kita menunjukkan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, karena tugas perangkat desa, itu satu aja itu. Kalau tadi kepala desa ini satu aja, membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan guwenannya. Itu aja tugasnya, mau panjang desanya, kalau mau diurai pasal-pasal aja itu ya. Nah, oleh karena itu, karena ini membantu kepala desa, kepala desa profesional, diharapkan juga aparatur atau perangkat desa juga profesional. Nah, tentu, ini kita minta PMD dan bersama-sama abdesi dengan teman-teman pemerintahan desa, dicatwalkan juga peningkatan kapasitas untuk perangkat desa kita. Sehingga bisa menopang kita untuk mengarah ke aparatur secara keseluruhan aparatur pemerintahan desa bersikap profesionalitas. Nah, kalau tidak, ini akan mengganggu kinerja teman-teman di pemerintahan desa. Nanti ujung-ujungnya kalau para desa aja yang kerja nanti sendiri tidak dihukum oleh teman-teman perangkat desa. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini yang melalui dengan APBD Kabupaten atau sharing melalui dengan APBD desa, silakan dianggarkan terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa kita yang baik struktural dan non-struktural. Yang non-struktural tidak akan penting yang operator SIMPEDES, SISUKEDES, ini perlu ditingkatkan semua kapasitasnya sehingga dia profesional. Begitu juga terhusus teman-teman kepala seksi, kepala urusan, sehingga apa yang diinginkan dalam membangun profesionalitas di lingkungan aparatur pemerintahan desa khususnya di Kabupaten Pasir ini bisa kita ujukan dalam rangka pengelolaan kata-kata pengelolaan pemerintahan desa. Nah ini yang menjadi dasar kita sebenarnya di dalam melaksanakan tugas kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, empat hal tersebut terkait dengan penjelolaan pemerintahan, pelakangan pembahunan, pembahunan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah ini pemberdayaan masyarakat ini baru-baru aja kalau dulu-dulu tiga aja tuh. Nah ini sekarang pemberdayaan masyarakat juga menjadi tugas kita. Perhatikan apa yang menjadi kewenangan kita, perhatikan apa, kewajiban kita, hak kita, kemudian lerangan. Empat itu harus dipahami dalam laksanakan tugas. Kalau tidak, tidak ada rambu-rambunya, tidak kita ketahui itu, makanya yang wajib kita ketahui apa warna kita, hak kita, kemudian kewajiban berwarna dengan lerangan ini, tolong dipahami betul. karena ini menjadi dasar kita selalu kepada desa yang mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan berikutnya kapasitas aparat pemerintah desa atau sesuatu para desa ini selalu dilakukan. Ya tidak hanya sekali ini saja, ya tentu penyesuaian perubahan perubahan peraturan apa, ini perlu selalu diberikan atau dipahami, perlu dikuasai, sehingga sikap profesional kita bisa muncul atau bisa konsisten. Konsisten dan berkesenanggungan. Profesional di tahun pertama, tahun kedua biasanya kalau baru-baru semangat-semangat di tahun pertama, tahun kedua. Tahun ketiga anda konsisten sudah mulai sudah berkesenanggungan, mulai turun terapiknya ini kita harapkan terus. Artinya selama enam tahun, nah karena selama enam tahun ini ada hal-hal yang perlu kita bertanggung jawabkan. Ya mungkin teman-teman kepala desa yang sudah diopriode 3 priode ada kewajiban mungkin LBPD laporan penyelenggaran pemerintahan desa, kemudian ada terkait dengan laporan penyelenggaran pertanggung jawab ke kepala desa ya, kemudian ada informasi penyelenggaran pemerintahan nah itu yang harus dilakukan wajib itu diutama penyelenggaran itu disebutkan wajib 3 hal ini harus dilakukan setiap tahun kalau LBPD itu setiap tahun dan sekali di akhir masa japatan 6 tahun kepada rupati kalau kalau laporan keterangan nah ke BPD saja itu laporan keterangan saja makanya jangan sampai nanti ada BPD yang mau diberhentikan tidak kita menyampaikan laporan keterangan kalau di BPD laporan penyelenggaran pemerintahan itu ke bupati setiap tahun dan sekali dalam satu masa jabatan 6 tahun kalau terkait dengan penyampaian informasi ke masyarakat nah itu setiap tahun juga dilakukan itu rupa saya di desa pasal 27 kan 28 itu wajib 3 hal makanya sering teman-teman di BPD mengingatkan kalau sudah akhir tahun anggaran karena paling lapat itu 3 bulan setelah akhir tahun anggaran kita sudah selesaikan 3 kewajiban kita itu itu bahasanya wajib di undang dan desa setelah 3 bulan kita lakukan menyusur menyusurlah tanggung jawab BPD menyampaikan laporan kinerja BPD paling lambat 4 bulan jangan sampai terbalik duluan BPD menyampaikan laporan kinerjanya baru nyusur laporan-laporan yang disampaikan kepala desa BPD itu bisa menyampaikan laporan kinerja setelah selesai semua makanya waktunya laporan untuk kepala desa hari yang 3 itu paling kalah 3 bulan yang BPD paling lah 4 bulan nantinya menunggu selesai kewajiban Kades baru melakukan kinerjanya nah ini yang sering saya dapat informasi bahwa ada beberapa desa yang terangat menyampaikan hal ini nah ini kalau bisa kedepannya ya sikap program kita dan ketepatan penyampaian laporan-laporan ini harus kita lakukan kalau itu salah satu wajah sudah kita lakukan sudah menunjukkan atau sudah menjadi salah satu klikator kita tidak proposional dalam ketepatan waktu oleh karena itu pada kesempatan ini karena ini hal sangat penting dan itu lupa saya 27-28 pada 6-6-6-6-6 selamat menikmati